Hai assalamualaikum kakek nenek jalan-jalan keli Indonesia dan Asia yang lalu kita telah sampai ke Brunei Sarawak Sabah kali ini perjalanan kita akan ke Kuala Lumpur Thailand dan sekitarnya untuk menuju Kuala Lumpur kendaraan kita akan dibawa oleh kapal dari kucing menuju Kuala Lumpur dari kucing mobil akan dibawa dengan kapal Roro untuk masuk ke kucing kita jalan dari Pontianak menuju MT Kong inilah perjalanan kita menuju ke MT Kong ini kita telah sampai di bordernya Indonesia MT Kong setelah selesai semua pemeriksaan kelengkapan surat-surat kami pun diizinkan masuk ini kita akan melewati batas Indonesia dan ini kita akan memasuki bordernya Malaysia nah ini adalah carnet jadi kalau kita mau keluar negeri kita harus punya ini ya teman-teman ini kita sudah sedang memasuki perbatasan dengan Malaysia dari MT Kong ini sekarang kita menuju ke Malaysia perbatasan Malaysia ini bernama Tebedu perbatasan Malaysia ini bernama Tebedu ini kita sudah sampai di kucing lebih kurang satu setengah jam kita sudah sampai di kota kucing kendaraan kami ini untuk kedua kalinya masuk ke kucing yang pertama pada saat kami mau ke Brunei kali ini kendaraan kami akan menuju ke Kuala Lumpur kapal Roro ini hanya mengangkat kendaraan jadi teman-teman dari kucing inilah nanti mobil kami akan dibawa menuju ke Kuala Lumpur kapal Roro kapal Roro ini hanya mengangkat kendaraan dan penumpangnya tidak bisa ikut di dalam kapal inilah teman-teman kami di Malaysia yang ikut mengurus keberangkatan mobil kami mobil siap dikirim menuju ke Kuala Lumpur mobil akan dibawa dengan kapal dari kucing menuju Kuala Lumpur karena kapal Roro itu hanya mengangkat kendaraan maka kami pun menyusuh dengan pesawat atau menurutku dan kami akan melakukan awal yang akan dikirim kembang sampai 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 Ini di Kuala Lempur kami sudah ditunggu oleh teman-teman Mereka ini adalah jago-jagoannya pengendara motor Dan sudah keliling dunia juga loh Sambil menunggu kendaraan kami sampai di Kuala Lempur Kami sempatkan juga bersinatur kami dengan keluarga yang ada di Kuala Lempur Keluarga kami itu mempunyai restoran Pakistan Restorannya bernama Pakeza Restorannya pun ada di beberapa kota Terima kasih telah menonton! Ini kue-kue khas Pakistan Ini kue-kue khas Pakistan Semua ini manis-manis seperti yang jual Ini kue-kue khas Pakistan Ini kue-kue khas Pakistan Ini kue-kue khas Pakistan Ini bayam 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 Dia letak ubi kentang di blender ya ya dia bukan blender yang masak di rebus sampai hancur nanti kita tunggu dimasak lagi di bendi itu dari apa kacang bendi saya daging hancur gimah ini tapi lembut sup berundi wah ini makanan khas pakistan ini berani daging ini berani ayam ini nasi manis jadi teman-teman kalau ke Kuala Lumpur jangan lupa cobain restoran ini ya selain makanannya enak jenisnya pun bermacam-macam dan di Kuala Lumpur ini kami berjumpa juga dengan teman kami yang kebetulan juga mempunyai resto nah kalau yang ini restonya ala western ya teman-teman dan restoran ini bernama swoosh meat house disini kami sempat juga ketemu dengan petualangnya Kuala Lumpur di sini kami juga mencobai makanan khas Malaysia yaitu Mie Bandung Muar dan kami sempat juga bertemu dengan adik-adik pelajar Indonesia yang sekolahnya di Kuala Lumpur di Kuala Lumpur ini kami juga berjumpa dengan salah seorang komunitas Mersi senang sekali kami berada di Kuala Lumpur ini tak terasa walaupun kami menunggu kendaraan banyak teman dan saudara yang dicumpai maka makan makan makanan yang enak-enak ya Bang Raja Hai Welcome to Malaysia tolong kembali mas camping semua kita ikuti jadi ya pak yang udah kita ikuti 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 teman kami ini kebetulan istrinya orang Indonesia dan kami ketemu juga dengan komunitas Mercy lainnya kami pun bertemu juga dengan teman-teman kami yang ada di ini mobil kita baru sampai dari kucing menuju ke Kuala Lumpur nah ini kita sekarang sudah mobil kita sudah di Kuala Lumpur dan kita akan siap-siap berpetualang di Kuala Lumpur setelah menunggu lebih kurang 2 minggu akhirnya mobil kami pun sampai ini teman Malaysia kita yang siap menemani kita berpetualang dan kamu lagi tunjuknya selamat menikmati dan kamu menikmati yang kamu menikmati kamu menikmati disini kami sempatkan juga untuk melihat ke pasarnya tempat ini khusus menjual makanan pasarnya terlihat bersih ya berbagai macam makanan ada disini rasanya ingin dicoba semua tapi pilihan saya jatuh pada lontong Malaysia setelah kendaraan kami sampai tempat pertama yang kami pengini adalah KBRI di Kuala Lumpur selamat menikmati selamat menikmati di Kedutaan Usaha Republik Indonesia di Kuala Lumpur di Kuala Lumpur ini kami bertemu juga dengan komunitasnya Motorhome dan kami akan menikmati dan kami akan menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Like, subscribe, dan komennya ya. Sampai jumpa.